Halo semuanya, selamat datang di channel Random Vlog Di video pertama ku kali ini, aku bakal bagiin pengalamanku jalan-jalan 2 hari di Malang bersama keluarga ku Dan aku juga akan berbagi info biaya selama perjalanan Jadi, ikuti terus video ini ya, sampai akhir Sebelum kita mulai perjalanan, aku persiapkan barang-barang ini dulu nih Yang pertama ada salung tangan, shawl, topi atau kupluk Dan juga kuas kaki Karena perjalanan kita kali ini akan menuju Bromo Dan menurut info, di Bromo tuh lagi dingin-dinginnya banget nih teman-teman Untuk perjalanan kali ini, kami memilih naik bis untuk menuju Malang Dan ini kita sudah tiba di agen bis Cilinyi Untuk bis yang kita gunakan adalah bis Gunung Harta Ini berangkatnya jam 5 sore ya teman-teman Dan ini via tol Transjawa Untuk tarifnya itu Rp 420.000 yang via tol Transjawa ini Dan teman-teman ada opsi lain, itu Rp 360.000 itu via Pantura Ini kita sudah masuk ke dalam bisnya ya teman-teman Kelihatan kan kondisinya dan situasinya kelihatan banget nih, nyaman banget Bus yang kami tumpangi ini adalah jenis bus Ultra High Deck Jadi, posisi penumpang tuh tinggi ya Karena di bagian bawahnya itu digunakan sebagai bagasi Nah, kita berangkat dari agen Cilinyi itu jam 5.15 Lucu ya, ada anak-anak kecil senang banget denger telelet bus Kami memilih bis ini karena jadwal kami di Malang tuh akan kurang istirahat banget teman-teman Jadi, kami nyari bis yang nyaman juga untuk istirahat Kita bisa lihat ya, ini bisa selonjoran karena ada light restnya Jadi, nggak bikin kaki bengkak juga Kemudian di sini juga ada fasilitas multimedia Tapi sayangnya nggak ada headset Takutnya kan mengganggu penumpang lain Jadi, kita nggak usah pakai deh Terus, kita juga dikasih snack nih pas dateng Nah, kita unboxing ya isinya apa ya Jeng, 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 jeng Penasaran kan teman-teman? Sebentar ya Ini agak susah bukanya Ternyata ada air mineral Lalu, apa lagi ya? Ada dua, roti dan juga snack pilus Dan di belakang juga ada buat bikin kopi ya teman-teman Akhirnya, kita sampai juga di kota Malang Ini masih pagi banget ya teman-teman Jam setengah lima subuh loh Nah, karena masih pagi banget Jadi, kita mutusin untuk cari makanan dan minuman hangat Lokasinya tuh ada di deket stasiun Malang ya teman-teman Nggak jauh juga sih dari pulbusnya Dan makanan di sini tuh murah 8.000 Maret tuh sampai 20.000 Dan nih, lihat kucing aja masih tidur nih sepagi ini Dan kita ke sini ditemenin bapak-bapak bentor gitu Buat cari makan Makasih ya pak Nah, kita lihat ya Nih, suasana pagi-pagi Kita naik bentor di Malang Di Bandung aja Kita belum pernah naik bentor nih Kelihatan kan langitnya Aduh, cakep banget ya Syahdu gitu Ini suasananya ya teman-teman Akhirnya kita sampai juga ya di homestay Ini masih jam 6 pagi ya teman-teman Di homestay ini tuh kita bakal istirahat Mandi, sarapan, dan lain-lain Nah, di sini tuh ada yang jual nasi kerawu juga ya teman-teman Itu Rp12.000 ke atas lah Di sini fasilitasnya ada 3 kamar 2 kamar mandi AC, TV, dan ada water heater juga Harganya cuma Rp450.000 loh Sistem check-in dan check-outnya itu 24 jam Jadi worth it banget lah ya Nah, kita di sini tuh masuk jam 6 Jadi bisa check-out lagi jam 6 besok pagi Gak perlu ada biaya early check-in Ini kamarnya ya Sederhana tapi nyaman Nah, yang pengen tau informasi homestay Terus di kolom komentar ya Lanjut perjalanan menuju Jatim Park 2 Kita pakai taksi online ya teman-teman Kurang lebih biayanya Rp130.000 ke atas gitu Setelah kurang lebih 50 menit perjalanan Akhirnya kita sampai juga di Jatim Park 2 Di sini tuh parkirannya luas banget ya teman-teman Jadi buat kamu yang bawa kendaraan pribadi Gak perlu khawatir masalah parkir Pihak parkirnya juga murah ya Rp10.000 untuk kendaraan lalu udah empat Tapi dicek lagi aja deh Tiket masa ujian Jatim Park ini Variatif mulai dari Rp115.000 Sampai dengan Rp170.000 per orang Kami ini pilih yang Rp115.000 ya Dengan tiket tersebut kita dapat menikmati Batu Secret Zoo, Museum Satwa Dan Sweet Memory Selfie aja Lagi pula kami gak lama disini Karena waktunya gak cukup ya teman-teman Di Batu Secret Zoo ini Ada berbagai macam spesies hewan Menurut info ada lebih dari 200 spesies hewan disini Dan ada beberapa zona Seperti Lemur Kingdom Nocturnal House Monkey Island Savannah Aquarium Reptile Garden Tigerland Dan masih banyak lagi ya teman-teman Kalau penasaran main kesini ya Ini juga ada beberapa hewan Lihat ada monyet lagi nyari putu Ada Giant Anteater juga nih Kayak renggiling ya teman-teman Memakan semut Ini apa ya Yang suka ada di film Madagaskar bukan sih Nah ini juga ada pereman kampung Yang suka nyosor Tapi versi eksoptis nih Sekarang kita masuk ke zone aquarium Disini juga banyak banget spesies hewan air ya teman-teman Kita lihat ada ikannya cantik-cantik banget Eh ada Nimo Kemudian kita bisa lihat apa lagi Oh ada penyu disini Nah ini juga ada ikan yang lainnya ya Bisa dilihat ini luas banget ya teman-teman Dan buat para pecinta reptil Disini juga ada beberapa koleksi hewan reptil ya Ada biawak, ular Ih ada King Cobra juga nih teman-teman Takut ya Serem banget Ini adalah peta batu secret zoo Jadi dari pintu masuk Itu tadi kita jalan-jalan di sekitar area ini Muter-muter terus Lalu kita masuk ke area aquarium Dan menuju Tigerland Jadi sebenarnya kami baru explore 25% dari batu secret zoo ini ya Kalau kalian punya waktu lebih Bisa explore semuanya nih Di area menuju pintu keluar batu secret zoo ini Eh ada kucing lagi tidur Bukan ya bukan kucing Itu adalah macan tutur Setelah lelah di batu secret zoo Kita mau masuk ke museum satwa Yuk ikuti perjalanan kami Sampai juga kita di museum satwa Menurut website Jatimpak Disini terdapat 1000 spesies satwa liar Dan 10.000 spesies serangga Museum ini bagus untuk memberikan wawasan Dan pengetahuan tentang fauna pada anak-anak Dari Jatimpak 2 Kami kembali ke homestay untuk tidur yang cukup Untuk persiapan berangkat ke Bromo nanti malam Kami menggunakan jasa private trip Dari Dolan Gunung Bromo Dengan biaya 1,5 juta Termasuk dokumentasi Untuk maksimal 6 orang ya Nah karena kami berlima Bisa dibilang per orangnya tuh Jadi kena 300 ribu gitu Kami dijemput di homestay pada dini hari Dengan mobil biasa dulu ya Selanjutnya kami akan menuju Basecamp Dolan Gunung Bromo Dan nanti disana kita ganti pake mobil jeep Nah ini dia suasana di Basecamp Dolan Gunung Bromo Udah rame ya ternyata teman-teman Karena gak cuman yang private trip doang Ternyata disini juga yang open trip Kumpulnya disini Satu jam menunggu Setelah mendapatkan arahan dari pemandu Dan berdoa Akhirnya kita berangkat menuju Bromo Meskipun perjalanan mungkin ditempuh Satu setengah jam Tapi kami berangkat lebih awal Karena menurut pemandu kami Keadaan lalu lintas Tidak bisa ditentukan Dan bisa jadi lebih lambat Jika terjadi kepadatan wisatawan Tiba di sunrise point Karena belum ada matahari Kita nongkrong dulu di warung nih Sambil minum-minum hangat Kami memanfaatkan tungku api Untuk menghangatkan badan Karena suhu disini tuh dingin banget Sampai-sampai jari-jari kami tuh kaku Akhirnya matahari muncul juga Alhamdulillah cerah banget Langitnya bagus banget ya temen-temen Masya Allah Tabaraka Allah Syahdu banget gitu disini Romantis ya Terima kasih telah menonton Setelah puas foto-foto di sunrise point Perjalanan kami lanjutkan Ke Bukit Widodaren Yuk go 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 Nah ini kita Di dalam jeepnya ya Situasi di dalam jeepnya Pemandangan di jeep tuh udah Mulai kelihatan Nggak kayak pas berangkat Itu masih gelap Jadi nggak bisa kelihatan apa-apa Kalau sekarang kita bisa lihat Pemandangan yang indah banget Masya Allah Dan kita juga Nggak sendiri ya temen-temen Ada terombongan lain juga Nih lihat jeepnya mereka Perjalanan selanjutnya Kami menuju Tiga lokasi suha foto Yang pertama Itu ada Lautan pasir Bromo Atau Bukit Widodaren Kemudian Kita akan menuju Ke pasir berbisik Dan selanjutnya Kita akan ke Bukit Teletabis Atau Padang Savana Dan ini dia Lautan pasir Bromo Atau Bukit Widodaren Nah disini Kita mau foto-foto dulu ya Temen-temen Karena kan tadi Paketnya Sudah sama Dokumentasi Jadi kita Tinggal Gaya-gaya aja nih Sampai juga Di pasir berbisik Nah ini tuh Berbisik ya temen-temen Bukan berisik Kita disini juga Kegiatannya foto-foto ya Karena Pembangkandangannya Disini tuh Cukup bagus ya Dan disini Mataharanya udah mulai hangat Tapi udaranya masih dingin Mataharanya jadi terik gitu Jangan lupa pake sunblock ya Temen-temen Akhirnya Sampai di Bukit Teletabis Ini adalah tujuan terakhir ya Dan ini adalah Jeep yang tadi kita tumpangi Kalian tau Teletabis kan Yang ini loh Winkie 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 Lipsy Lala Asep Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Nah itu dia perjalanan kami di Malang Buat temen-temen yang mau ke Malang Terima kasih telah menerimu Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video kami selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih.